Halo guys, selamat datang kembali di channel Bumbu Film Bagaimana kabar kalian? Gua doakan semoga kalian baik dan sehat selalu Untuk kali ini, gua akan membahas alur cerita Dong Hua dari film Martial Master untuk part yang ke-23 Bagi kalian yang belum menonton part-part sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya Oke, tanpa berlama-lama lagi, gua akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master Di video kali ini, Kinsen senang berkultivasi dengan memakan pil jiwa surgawi untuk menerobos ranah Dan dia langsung memadatkan bentuk kesadarannya untuk menembus kekuatan mental tingkat 4 Seusai menembus kekuatan mentalnya, akhirnya Kinsen bisa menyempurnakan pil teratai besi Di saat bersamaan, Tetua Su pun terkejut dengan aroma pil yang sedang dimurnikan oleh Kinsen Karena baunya saja bisa merespon dengan cepat aura sejati yang ada di dalam tubuhnya Cukup mencium aroma obatnya saja bisa menjadi ada perasaan akan melakukan terobosan kultivasi Mereka pun bertanya-tanya, pil apa yang telah disempurnakan oleh Kinsen? Kinsen pun masih berkultivasi, namun tubuh abadi dan teknik Eser Dewa Sembilan Bintang saling bertentangan Jika ingin menerobos, tidak cukup hanya menekan satu pil teratai hati Lalu seketika itu, Kinsen pun memakan beberapa pil teratai hati untuk mencoba menerobosnya Tak selang berapa lama, Kinsen pun berhasil menerobos kerana tahap akhir surgawi Dan selanjutnya, Kinsen harus memperkuat basis kultivasinya Ia pun mengeluarkan dan menggunakan batu kristal darah untuk memperkuat basis kultivasinya Setelah berhasil melakukannya, ia langsung mencoba aura sejati terlebih dahulu Untuk melenyapkan kutukan 100 hari hantunya Namun, kutukan 1000 hantunya tidak hilang total Dikarenakan Kinsen harus menerobos ke tingkat tahap mistik terlebih dahulu Agar bisa mengubah aura sejati menjadi kekuatan sejati Ia pun mengatakan kalau ia harus menekan kutukan 100 hari untuk sementara waktu Walaupun tidak dapat menghilangkan sepenuhnya Ia pun melihat bahan-bahan obat yang belum ia dapatkan Dan Kinsen harus mendapatkan bahan obat yang dapat menghilangkan kutukan 100 hantu Dan bahan obat ini tidak mudah ditemukan dalam semalam Di saat itu juga, Tetua Su pun datang dan ia mengatakan kalau ada tamu yang tak diundang dan ingin bertemu dengan Kinsen Kinsen pun keluar untuk menemui tamu yang tak diundang itu Tetua Su juga mengatakan kalau tamu yang datang itu adalah Presiden Kamar Dagang Tianxing Empat kekuatan teratas di kota Wunya Kinsen pun bertemu dengannya Presiden Duan Ling Tian pun memperkenalkan diri dan memberikan salam kepada Kinsen Kinsen pun tanpa basa-basi langsung menanyakan ada urusan apa ia datang ke tempatnya Presiden Duan pun mengatakan kalau Kinsen adalah jenis muda dari kerajaan Qi Dan ia tidak menyangka kalau Kinsen juga mempunyai bakat dan mahir dalam pemurnian obat Kinsen juga langsung mengatakan kepadanya apa tujuan sebenarnya datang ke pavilumnya Dan ternyata Presiden Duan mengatakan kalau ia sudah lama mendengarnya tentang Kinsen yang telah mencapai hasil yang luar biasa dalam ujian pertama kompetisi 5 Kerajaan Barat Laut Tapi ia juga mengatakan kalau jenis dari 5 kerajaan yang berumur kurang dari 20 tahun ada yang seperti dengannya yaitu Yuan Feng Dari dinasti Liang, ia baru berumur 18 tahun tapi sudah mencapai ranah tahap akhir surgawi Dan sekarang ia telah mencapai tahap mistik Dan pasti ia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi ini Presiden Duan pun meminta Kinsen untuk tidak meremehkannya Kinsen pun sedikit terkejut dengan Yuan Feng Lalu Presiden Duan ingin membuat kesepakatan dengan Kinsen Dan kesepakatan itu adalah selama Kinsen bekerja sama dengannya Kamar Dong Fan Tianxing bisa memurunkan beberapa pil dan memberikan Kinsen buah vermilion mistik tingkat 4 Yang berguna untuk meningkatkan kultifasi Ternyata Presiden Duan belum tahu ya guys kalau Kinsen lamas terdalam segala pemurnian pil Seketika itu Kinsen pun jelas menolak kesepakatan Presiden Duan Karena ia tidak membutuhkannya Presiden Duan pun terkejut karena Kinsen menolak memberian buah vermilion mistik Yang bisa membantu meningkatkan kultifasi satu tingkat Lalu Kinsen mengatakan kalau ia tidak terlalu ambisius karena itu bukan sesuatu yang baik Presiden Duan pun merasa bingung dengan Kinsen Karena menurutnya Kinsen datang ke Kutawu untuk meningkatkan kultifasi Namun kenapa Kinsen menolak dan tidak tergoda dengan buah vermilion mistiknya Ia mengira kalau Kinsen hanya mengujinya dan ia ingin mengikuti permainan Kinsen Ia langsung berpura-pura berpemintaan kepada Kinsen Namun Kinsen mempersilahkan kepergiannya dengan sangat tulus Kinsen langsung mengatakan kepadanya jika ingin pergi jangan buang-buang waktu Presiden Duan pun langsung tidak jadi pergi dan ia mengatakan kepada Kinsen Kalau pavilium Li Dan sudah sangat terkenal dan ia khawatir telah menyinggung ketiga kekuatan utama Kutawu Yaitu Song Wu Dan Zhu Ketiga kekuatan utama itu tidak ada yang berani mengganggu dirinya Dan ia bisa menjamin kalau tidak ada yang mengganggu Kinsen di Kutawu selama ia bekerja sama dengannya Lalu Kinsen pun menjawab kalau perkataan Presiden Duan masuk akal Dan Kinsen memilih akan menutup paviliumnya daripada bekerja sama dengannya Dan ia akan bersiap-siap untuk mengikuti kompetisi ujian lima kerajaan Presiden Duan pun merasa geregetan kepada Kinsen Karena ia sangat susah dibucuk dan dirayu olehnya Dan ia mengatakan kalau pasar Kutawu itu sangat luas Kenapa Kinsen menyerah itu saja Akan tetapi Presiden Duan mengatakan kalau ia tidak miskin-miskin amat Dan ia menanyakan kepada Kinsen tentang api roh darah Kinsen pun mulai tertarik dengan api iblis tersebut Tuan Duan menjelaskan kalau api iblis dibagi menjadi api binatang dan api roh darah Api binatang berasal dari tubuh binatang roh Sedangkan api roh darah berasal dari tumbuhan binatang darah yang bermutasi Dan kamar dagang Tian Xingnya telah mendapatkan api roh darah Rumornya api roh darah berasal dari reruntuhan kuno Intensitas kekuatannya akan berubah seiring waktu Jadi tidak mungkin menilai levelnya Kinsen pun mengira kalau Presiden Duan akan memberikan api roh darah itu kepadanya Tuan Duan pun mengatakan kalau api roh darah itu bukanlah miliknya Melainkan orang lain menitipkan pada kamar dagang Tian Xingnya Ia juga mengatakan kalau api roh darah itu akan dilelang di kamar dagangnya besok Dan ia akan mengabaikan harganya untuk Kinsen Namun Kinsen mengatakan kalau soal uang ia juga tidak kekurangan Tuan Duan pun memberikan kartu VIP rumah lelang kamar dagangnya Dan meminta Kinsen untuk datang dalam pelelangannya besok Karena Kinsen sangat tertarik dengan api roh darah itu Ia pun berpamitan kepada Kinsen Lalu Tuan Duan pun mengatakan kenapa Kinsen menolak bekerjasama dengan kamar dagang Tian Xing Kinsen pun menjawab kalau semua itu tidak perlu terburu-buru Dan ia berharap pelelangannya besok bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan Di sisi lain dari keluarga Zhu Tetua Zhu diberitahu kalau presiden Duan pergi ke pavilum di Yidan sendirian Dan ia ingin tahu apa yang telah dilakukan oleh Tuan Duan Ia juga mengatakan kalau pavilum di Yidan telah merebut banyak bisnis dari kamar dagang Tian Xingnya Dan ia takut kalau Tuan Duan memutuskan sesuatu dengan Kinsen sendirian Ia takut kalau Tuan Duan telah bekerjasama dengan Kinsen dan mendapatkan pil dari pavilum di Yidan milik Kinsen Dan ia juga takut kalau Tuan Duan telah menguasai pasarnya Tuan Duan pun memerintahkan seseorang untuk pergi ke mansion Wuxiu Dan melaporkan soal niatnya Ia juga akan mengirimkan seseorang untuk mengawasi pavilum di Yidan dan kota Wu Dan ia akan membalaskan dendam kematian orang-orangnya Dan tidak akan membiarkan Kinsen hidup lebih lama Waktu pun berganti malam Dari pavilum di Yidan Kinsen pun sedang berkultivasi kembali Dan sedang berlatih teknik 10.000 Dewa Badai Mental Kinsen pun sedang berkultivasi kembali Dan sedang berlatih teknik 10.000 Dewa Badai Mental Bentuk keduanya yaitu penjara ilusi Dan jika teknik ini berhasil dapat menyerang musuh melewati mentalnya Dan tanpa waktu yang lama Bentuk kedua dari teknik 10.000 Dewa Penjara ilusi itu pun sudah sepenuhnya berhasil dilatih Seketika itu ada seseorang yang berteriak Dan ternyata orang tersebut adalah mata-mata dari keluarga Zhu Yang jatuh dari atap genteng karena terkena mental oleh Kinsen Kinsen pun berencana akan meninggalkan kota Wu setelah pelelangan berakhir Hari pun berganti Kinsen dan para keluarga Zhu pun pergi ke tempat pelelangan kamar dagang Tianxing Tersampainya disana ia pun disambut dengan baik oleh para pelayanya Di saat bersamaan dari keluarga Zhu pun semakin naik darah Karena ia melihat Kinsen disambut dengan istimewa oleh Tuan Duan Dan bagaimana kelanjutannya kita tunggu episode berikutnya ya Terima kasih